Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bapak-Ibu. Berikut kami sampaikan video tutorial bagaimana cara join video conference menggunakan platform Microsoft Teams. Bapak-Ibu biasanya Bapak-Ibu mendapatkan informasi tentang video conference disertakan link untuk bergabung atau join ke video conference tersebut. Entah itu melalui WhatsApp group atau platform yang lainnya. Saya contohkan nanti di video tutorial kali ini saya menggunakan link ini Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu bisa langsung mengklik linknya yang disebarkan lewat WhatsApp group ataupun lainnya. Saya coba copy paste atau ketik manual dari link yang ada Bapak-Ibu. Di sini saya menggunakan link yang ini. Saya buka browsernya. Ini menggunakan browser yang ada di laptop. Jadi direkomendasikan Bapak-Ibu menggunakan laptop biar nanti menyimaknya lebih mudah, lebih luas untuk layarnya. Baik, untuk linknya kita paste atau kita ketik manual. Contohnya seperti ini. Terus kita buka untuk link video conference tersebut. nanti akan membuka halaman seperti ini Bapak-Ibu. Bila mana Bapak-Ibu di laptop sudah terinstall aplikasi Microsoft Teams, maka akan ada kotak dialog seperti ini untuk bisa langsung di-open Microsoft Teams atau dibuka. nanti yang terbuka adalah aplikasi Microsoft Teams yang ada di desktop atau yang terlihat. Yang akan kami sampaikan yang pertama adalah bagaimana Bapak-Ibu bergabung ke video conference tanpa menggunakan aplikasi Microsoft Teams yang di desktop tadi menggunakan browser. Kalau seperti itu, ini saya cancel dulu. Terus kemudian di bawahnya atau di tengah halaman ini ada beberapa tombol Bapak-Ibu. Untuk Bapak-Ibu yang akan menginstall aplikasi Microsoft Teams bisa di-click download ke Windows App. app, nanti muncul downloadnya. Terus setelah download selesai bisa di-install di Google. Di-click downloadnya di sana. Kalau sudah, maka nanti bisa bergabung tadi lewat yang kotak dialog muncul seperti itu. Atau langsung bisa di-click di sini. Di-click now. Jadi, kalau Bapak-Ibu sudah mempunyai aplikasi Teams atau Microsoft Teams bisa dibuka lewat tombol ini, launch it now. Tapi kalau belum di-install, maka Bapak-Ibu pakai yang tombol join on the web instead. Artinya Bapak-Ibu bergabung menggunakan web browser. Kita klik untuk join on the web instead menggunakan browser. Akan sama, cuma pastinya ada perbedaan fitur antara yang Windows desktop sama yang browser. disarankan menggunakan aplikasi yang di-install di desktop atau di laptop Bapak-Ibu. Kita coba klik join on the web instead. Setelah kita klik join web, maka muncul halaman seperti ini Bapak-Ibu untuk pertama kalinya. Kalau sudah pernah, maka halaman seperti ini tidak akan muncul. untuk yang baru pertama kalinya muncul seperti ini. Bapak-Ibu di sini diperintahkan Bapak-Ibu untuk select allow to let Microsoft Teams use your mic and camera for calls and meeting on the phone. Jadi, kita minta untuk memilih, untuk mengizinkan atau allow aplikasi Microsoft Teams berbasis browser ini menggunakan microphone dan kamera atau Bapak-Ibu yang nanti digunakan untuk saat sesi video conference. Di pojok kiri atas atau di kotak dialog seperti ini use your microphone, use your camera. Maka minta konfirmasi untuk kita izinkan. Kita akan menggunakan, maka izinkan. Kita klik allow atau izinkan, Bapak-Ibu. Kalau sudah kita klik allow atau izinkan, nanti muncul seperti ini. Di sini, Bapak-Ibu muncul jendela seperti ini. Meeting now, terus di bawahnya ada display dari kamera atau webcam. Itu artinya kamera Bapak-Ibu berfungsi yang ada di laptop. Terus, di sini ada tombol untuk kamera. Turn camera off, ini untuk mematikan seperti ini. Untuk menyalakan kembali. Jadi, sebelum kita masuk, di sini sudah kita bisa setting, mau kita nyalakan atau kita nyalakan. Begitu juga microphone-nya. Microphone, bisa kita on-kan atau kita off-kan. Untuk biasanya, kalau saya, saya off-kan dulu microphone. biar nanti suara-suara di belakang saya, tidak langsung terdengar di room video conference. untuk kamera tentatif saja. Bila menyalakan, tetap dinyalakan. Kalau tidak, ya bisa di off-kan dulu. Terus, diketikan nama Bapak-Ibu, seperti ini, diusahakan nama lengkap, biar, apa namanya, teman-teman Bapak-Ibu paham bahwa, Bapak-Ibu yang bergabung. Kalau sudah, diketikan nama, bisa langsung klik, say no. Tetapi, alangkah lebih baiknya, Bapak-Ibu mengecek, setting dari microphone sama kameranya, sudah bergabung. Kamera seperti ini, sudah oke. Tapi, microphone kadang-kadang, dan speaker, kadang-kadang, bisa jadi, belum, belum di setting, atau mungkin pernah digunakan aplikasi tertentu, yang sesuainya berbeda. Jadi, kita klik pada device di sini, Bapak-Ibu. Di sini ada device, untuk, kita mengecek dari, rangkat, microphone, kamera, dan speaker dari langkah kita. Sebelum, kita klik, saya coba zoom out dulu, seperti ini. Nanti ketika, saya klik device-nya ini, akan muncul kotak di sebelah tangan, seperti ini. Di sini, untuk device setting-nya. Dari atas, untuk audio dan video, speaker-nya, pastikan, sudah terpilih yang speaker, ataupun headphone, ataupun yang lain, untuk kondisi, atau apa-apa itu. Terus, microphone-nya juga sudah terseleksi, untuk yang microphone. Kadang-kadang, di sini terseleksi, stereo mix, ataupun yang lainnya. Kalau stereo mix, biasanya, nanti microphone baga itu, tidak akan di sini. Jadi, pilihlah microphone seperti ini. Terus, untuk kamera, integrated play scan, sudah nampak, di awal-awal seperti itu. Kalau ini sudah, lihat seperti itu. Kita bisa klik silang kembali, dan kembali di bagian tengah di sini. Berarti kita sudah siap untuk bergabung, atau join. Kalau sudah siap, maka kita klik join now. Seperti ini. Connecting. Nah, di sini sudah, apa namanya, kalau sudah seperti ini, nanti sudah nampak. Di sini nanti tergantung, kalau ada banyak rekan, nanti di sini untuk lingkaran, ataupun foto, ataupun kamera, dari teman-teman kita, akan mencari di area di sini. Itu artinya, Bapak-Ibu sudah masuk di room. Untuk pengenalan tombol-tombolnya, Bapak-Ibu, bisa sekalian kami sampaikan di sini. Di sini untuk durasi waktunya, terus di sini untuk kamera on-off-nya. Nah, ketika di off, maka, sebentar saya zoom out dulu. Ketika saya off, maka kamera yang bocok kanan bawah itu akan off. Nah, seperti itu. Terus, di sebelah kiri kanannya, itu adalah mikrofonnya. Kalau ada coret seperti ini, berarti off. Kalau kita aktifkan, nah, itu mikrofonnya. Terus kita unmute, atau kita matikan. Di sini untuk share screen, atau share konten, di mana nanti Bapak-Ibu memaparkan, ataupun menunjukkan apa yang nampak di layar Bapak-Ibu, atau di monitor Bapak-Ibu. Ini untuk berbagi layar, artinya, screen, atau tampilan dari laptop kita kepada peserta lain. biasanya peserta yang dijadikan presenter bisa melakukan hal ini. Terus, di sebelah kanan ada menu tiga titik or action, di sini ada show device setting yang seperti tadi itu. Terus, untuk full screen, tampilan dari browsernya, nampakkan full screen. Terus, ini untuk keyboard, seperti ini. di bawahnya untuk turn off video, incoming video. Seperti itu. Terus, sebelah kanannya lagi, di sini ada untuk tombol menunjukkan chat atau convert. Kita klik, nanti di sebelah kanan akan muncul meeting chat seperti ini. Seperti itu. Di peserta yang lain, akan chat ataupun berkanya. Terus, untuk menutupnya, kita tinggal klik silang di sini, pojok kanan atas, maupun pakai tombol yang seperti tadi, yang di sini. Untuk hide conversation atau menu. menutupnya, seperti itu. Terus, di sebelah kanannya, untuk show participant, untuk menunjukkan nanti di sini, akan muncul participant. serta yang lain, di sini juga. Untuk menutupnya, sama. Diklik yang pojok kanan atas. Terus, Bapak-Ibu, ketika akan menutupnya, tinggal di klik. seperti itu. Terus, di sini juga sama, untuk menunjukkan dan menunjukkan participant. Jadi, sangat simple untuk bisa bergabung dalam satu Bapak-Ibu. Begitu, untuk bagaimana kita join di video conference menggunakan Microsoft. bila mana sudah berakhir, Bapak-Ibu, silakan klik hang up atau kegang telpon berwarna merah. Kita klik, dan diminta untuk mengisikan start-nya. Seperti ini. Dan selesai. Oke, demikian Bapak-Ibu, untuk join menggunakan browser untuk join pada video conference. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, kecetangan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Assalamualaikum terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.